Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rapli, yang lain juga datang. Berdatangan, oke. Tapi yang sering lebih datang duluan saya. Pada saat itu, Bapak Kadipropam Verdi Sambo itu masuk kantor enggak pada tanggal 13 Juli itu? Masuk. Masuk. Jam berapa? Saya ingat saya jam 9. Jam 9 maksudnya masuk kantor? Oke. Pada saat itu, pada saat jam 9 masuk, Pak Verdi Sambo langsung ke ruangannya atau ada meninggalkan enggak ruangan Kadipropam tersebut? Enggak ada. Masuk seperti biasa saja, masuk ke ruangan kerjanya. Pulangnya jam berapa pada saat itu saya ingat? Tanggal 13 Juli ya? Siap. Malam. Malam pulang. Siap. Itu di ruangan satu harian? Siap. Pak Verdi Sambo-nya, oke. Kemudian saksi, pada saat itu, pada tanggal 13 Juli tersebut, yang saksi lihat, yang masuk ke ruangan Pak Verdi Sambo, itu saksi masih ingat kira-kira? Siap. Dari nama-nama yang saya sebut tadi? Yang saya tanyakan saksi-saksi kenal orangnya? Siap. Yang untuk Pak Cuk kan karena dia sebagai sesprinya kan dia di situ, Pak. Maksudnya bukan di ruangan kerjanya tapi di ruangan sepri. Di ruangan sepri. Siap. Terus? Pak Cuk, sebentar dulu saksi. Siap. Berarti Pak Cuk pada saat itu juga masuk? Masuk ngantor seperti biasa? Ngantor seperti biasa, iya. Jam berapa datangnya Pak Cuk? Pak Cuk itu sekitar jam 8 sudah datang sebelum Pak Kadip datang, Pak Cuk sudah datang. Sudah datang. Siap. Pak Cuk jawatannya? Sespri kalau di sini, di sepri itu. Di sepri itu, sespri ya. Terus, siapa lagi? Kalau tidak salah seingat saya itu ada Pak Baikundi datang. Pak Baikundi datang juga. Pak Baikundi jawabatannya apa? Kalau jawabatannya saya tidak tahu tapi dia, beliau itu anggota Waprop, Biro Waprop. Biro Waprop di Pro Pampori. Di Pro Pampori juga. Siap, tapi di Biro Waprop. Itu Pak Baikundi datangnya jam berapa? Masuk ke ruangan Pak Perisambo? Sekitar jam setengah 2, jam 2an lah ya. Jam 2an, jam 2an siang ya. Siap. Sebentar sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu dulu. Ruangan Kadih Pro Pamp, dengan ruangan saudara saksi, itu bentuknya bagaimana? Bersebelahankah? Berbatas dengan apa atau bagaimana? Jadi, mohon izin saya jelaskan. Untuk skets saya ruangan Kadih Pro Pamp itu, mohon izin di sebelah kiri itu ada pintu masuk. Begitu masuk, di pintu kanan juga ada pintu masuk. Di sebelah kanan. Di pintu kiri ada pintu masuk? Iya, jadi seperti ini, pintu masuk, pintu masuk juga. Dua pintu masuknya ke ruangan Kadih Pro Pamp. Siap. Terus? Setelah masuk dari pintu, ini ada meja spree, tempat di mana saya ngerjain tugas surat. Ya, terus? Terus, untuk ruangan kerjanya Kadih Pro Pamp, itu ada di sebelah belakang saya. Ruang kerja? Iya, untuk masuk ke ruang kerjanya Kadih Pro Pamp itu ada di sini. Di sebelah kanan saya. Berarti sebelum masuk ke ruangan Kadih Pro Pamp, Perti Sambu, itu melewati meja saksi dulu? Betul. Saksi melihat langsung siapa yang datang masuk pada saksi dulu? Kemudian, berarti ini satu ruang besar ya, di dalamnya baru ada ruang Kadih Pro Pamp. Ada ruang kerja baru, ada ruang kerja. Ada ruang kerja. Siap. Pintu masuknya dekat saksi duduk? Siap, betul. Kemudian saksi, tadi kan saksi mengatakan, Pak Baikuni masuk jam 2. Siap. Pada saat masuk tersebut, Baikuni ini masuk sendiri atau ada yang menampingi pada saat itu? Sendiri. Sendiri? Sendiri. Sendiri. Sendiri langsung ke pentri. Pentri. Pentri-nya berada di mana di ruangnya? Sebelah kanan. Di sebelah kanan ruangan siapa? Dekat pintu sebelah kanan. Pintu yang satu lagi? Iya, betul. Agak jauh dari ruangan saksi? Dari meja saksi? Iya, kayaknya sih ke pintu. Ke pintu sana? Masih dekat juga ruang pentri? Masih, masih kelihatan. Jadi Pak Baikuni? Siap. Berapa lama di ruangan Pak Kadipropam, Pak Perdi Sambo? Bukan di ruangan Kadipropam, bukan di ruang kerjanya. Oh, ke pentrinya saja? Di pentri saja. Karena untuk masuk ke ruangan Kadipropam, ruang kerja itu ada pintu lagi. Oh, jadi ini tidak langsung masuk ke ruangan Kadipropam, tapi masuk ke pentri? Pentri. Jadi masih satu arah sama meja saya duduk itu. Saya sih tahu apa yang dilakukan Pak Baikuni waktu itu di pentri? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Siap. Keluar dari pentri jam berapa? Pak Baikuni itu keluar jam setengah enam. Kalau tidak salah. Setengah enam maghrib-maghrib. Dari jam dua sampai setengah enam di pentri? Siap. Tidak di pentri kan karena di lorong pentri itu juga kayak ada sopa juga. Oh, ada sopa juga di sana. Sendiri di sana Pak Baikuni ya pada saat itu? Siap. Ada enggak pada saat itu Pak Baikuni ketemu dengan Kadipropam Pak Berdisambung? Tidak ada. Tidak ada? Saya lihat tidak ada. Tidak ada. Selain Pak Baikuni pada saat tanggal 13 Juli tersebut, siapa lagi yang datang ke ruang Kadipropam? Seingat saya di malam hari. Di malam hari? Siap. Jam berapa? Sekitar jam berapa? Sekitar jam delapan. Jam delapan malam? Siap. Siapa tuh? Pak Hendra. Pak Hendra ini? Siap. Siapa lagi? Pak Arief. Pak Arief Raman? Siap. Terdakwa Hendra ini jabatannya apa? Siap. Karopaminal di Propambori. Tanggal berapa itu tadi? Tanggal masih tanggal sama Majlis? 13 Juli? 13 Juli. 13 Juli. 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 Masih tanggal yang sama. Ini malam jam 8 ya. Malam. Pak... Siapa? Arief Rahman ini jabatannya apa? Saya tahu? Tidak tahu ya? Wakadeng B. Wakadeng B. Di Propambori juga? Siap. Ini berdua masuk? Siap. Berdua. Ke ruangan? Pak FS. Pak FF. Siap. Melewati saksi? Siap. Betul. Saksi melihat langsung berarti? Siap. Berdua ini masuk? Siap. Jam delapan malam ya? Siap. Pada saat itu jam delapan itu, apakah Pak Pedris Sambo selaku Kadir Propam pada saat itu masih ada di ruangan? Siap. Masih ada di ruangan kerja. Masih ada di ruangan kerja? Siap. Sehingga saksi belum pulang tentunya. Siap. Karena Pak Kadir Propam belum pulang ya? Siap. Pada saat itu, hanya berdua ini yang ketemu dengan Pak Pedris Sambo. Pak Cuk tadi yang di pentri ikut juga atau tidak? Tidak. Tidak ikut? Cuma berdua? Siap. Terdakwa Hendra Kurniawan dan Pak Arief Rahman. Berapa lama di dalam? Tidak lama, kurang lebih 10-20 menit saja. 10-20 menit dalam ruangan? Setelah itu keluar, Pak Hendra langsung keluar, Pak Arief Rahman ke pentri dulu. Oh Pak Hendra langsung keluar, meninggalkan ruangan tadi itu? Siap. Lewati saksi lagi? Siap. Saksi melihat lagi? Siap. Pak Arief Rahman ke pentri? Ke pentri dulu. Sendiri? Sendiri. Bertemu gak dengan Pak Cuk di sana? Bertemu. Bertemu dengan Pak Cuk di sana, di pentri. Siap. Oke. Pak Hendra Kurniawan ini, terdakwa Hendra Kurniawan ini, saksi tahu ke mana keluarnya? Siap, kalau untuk keluarnya setelah keluar pintu ruangan seperi itu, sudah tidak tahu karena saya masih di situ. Masih di situ saksi. Pak Arief Rahman dan Cuk tadi, di pentri itu berapa lama? Selang 15 menit atau 10 menit, baru keluar Pak Arief. Keluar lagi, baru keluar. Berdua langsung keluar. Pak Arief. Pak Arief sendiri? Siap. Pak Cuk? Pak Cuk masih di situ karena Pak Efes masih di ruangan. Oh Pak Cuk juga sama kayak saksi? Kalau Pak Efes belum pulang? Siap. Belum pulang juga? Siap, betul. Oke. Kemudian setelah itu, setelah saksi lihat Pak Terdakwa Hendra Kurniawan keluar, Pak Arief Rahman keluar, itu saksi melihat lagi enggak ada yang masuk lagi ke ruangan Pak Kadipropam? Tidak ada. Tidak tahu. Siap, tidak tahu. Kembali lagi, pada saat Terdakwa Hendra Kurniawan dan Arief Rahman masuk ke ruangan Kadipropam, itu saksi ikut masuk enggak ke ruangannya? Tidak. Tidak ikut masuk? Saksi di meja saja? Di meja kerja saja. Di meja kerja saja. Kemudian, pada saat itu kan saksi mengatakan tidak ada lagi yang masuk. Setelah itu, itu yang terakhir ya. Betul. Pak Kadipropam sampai disambuh pada saat itu, itu pulang jam berapa malam itu? Setelah tanda, karena saya setelah itu ada surat yang sudah ditanda tangan, surat-surat. Itu saya koreksi, selesai, Kadip Pak Efes pulang itu, kalau tidak salah setengah jam 11 lewat, jam 11 malam lewat. Jam 11? Siap. Cukup malam ya? Iya. Kalau tadi Terdakwa Hendra Kurniawan pulang jam berapa? Jam 8 lewat 15 kira-kira. Siap, 8.20, sekitar begitu ya. Itu jam 11 Pak, Pak Cuknya pulangnya berapa? Jam setengah 12 baru kita pulang. Jam setengah 12 baru pulang malam itu. Pada saat saksi itu pulang, itu bersama-sama dengan Pak Cuk, dengan Pak Efes, atau masing-masing? Masing-masing, karena kebiasaannya Pak Cuk, kalau Pak Efes pulang, diantar sampai mobil dulu. Kalau Pak Efes pulang? Siap, sampai mobil, mobil star meninggalkan kantor, baru kita di kantor siap-siap buat pulang. Saksi juga ikut mengantar Pak Feri Sambo? Tidak ikut? Tidak. Pada saat tanggal 13 Juli tersebut, saksi ada gak mendengar apa yang perkataan-perkataan dari Pak, entah itu dari Pak Feri Sambo, Pak Hendra Kurniawan ini, Pak Cuk atau Pak Riframan? Dan pada saat itu, angka 13 itu ada yang disampaikan gak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Saksi tidak tahu? Tidak tahu dan tidak ada juga yang disampaikan. Tidak ada yang disampaikan ke saksi? Betul. Seperti biasa saja berarti? Siap. Kemudian saksi, yang ingin saya tanyakan lagi, ini kan saksi seperti ini, mengatur mengenai surat menyurat. Kalau yang ingin saya tanyakan, tapi saksi kan seperti ini, ini yang ingin saya tanyakan, kebiasaan nih, kebiasaan di kantor surat saksi. Siap. Kalau terkait surat, misalnya ya, surat perintah, itu biasanya dibuat dan ditandatangani pada jam kerja tadi atau bisa kadang mendadak malam bisa ditandangani? Mendadak, kalau surat perintah yang didadakan kadang kan namanya surat urjen Pak, kalau kami biasa sebut suratnya surat urjen yang dibutuhkan segera ditandatangan. Malam pun juga ditandatangani? Malam pun ditandatangani. Dibuat malam pun ditandatangani malam itu? Siap. Kalau Pak Kadirnya ada, kalau Pak Ferdisambonya ada, kalau misalnya Pak Ferdisambonya tidak ada malam itu? Siap, itu setahu saya hanya atas nama, mengetahui gitu Pak. Siapa yang bertantangan? Pimpinan tertingginya, kebiasaan kayak ada Karo gitu Pak, Karo Propos, Karo Aprop gitu Pak. Itu kalau urjen? Siap. Kalau harus malam itu? Siap. Kalau yang mengatasnamakan malam itu juga tidak di tempat, di kantor? Bagaimana? Itu tidak pernah, selalu ada sih. Belum pernah ngelami seperti itu gitu Pak. Ada, ada. Siap, selalu ada. Saksi tahu tidak, surat perintah penyelidikan yang ditandangani oleh Bapak Endra Kunewan saksi tahu itu tidak? Siap, tidak tahu. Tidak tahu ya, kalau misalnya tanyakan saksi tidak tahu. Siap. Ijin ketua majelis melanjutkan. Saudara saksi, tadi saksi menjelaskan sespri ya? Nah, ketika tanggal 13 tadi itu saudara menjelaskan berada di ruangan, di depan ruangan Kadip Propang. Ruang kerja sepri. Ruang kerja sepri. Siap. Pak Firdis Ambo. Siap, betul. Apakah setiap tamu yang mau menghadap atau berkunjung ke ruangan Pak F.S. itu harus lapor sespri? Lapor? Lapor. Siap. Pernah ada tamunya tidak lapor, langsung masuk? Kalau kayak Pak Endra atau pejabat Polri yang satu divisi dengan Propam itu biasanya cuma Bapak ada. Terus setelah itu langsung masuk. Artinya semua tamu pasti bertanya tentang keberadaan Pak F.S. Siap. Oke. Terdakwa ketika itu datang Pak Endra Kurniawan. Kau lihat dulu Pak Endra Kurniawan. Betul? Siap, betul. Waktu dia datang itu bertanya ke kamu gak? Dia coba pas masuk. Bapak ada? Sambil menunjukkan. Ada? Oh, cuma Bapak ada. Bapak ada sambil jalan. Terus? Siap, begitu aja. Begitu aja? Siap. Yang bertanya waktu itu apakah terdakwa ini atau Pak Arief? Pak Arief. Pak Arief. Siap. Dan waktu itu kamu lihat berdua ini masuk? Siap, berdua. Yang masuk duluan Pak Endra, terus di belakangnya Pak Endra Pak Arief. Oh, Pak Endra masuk. Siap, di belakangnya Pak Endra Pak Arief Rahman. Oh, seperti itu. Siap. Apakah memang seperti itu kalau ada tamu yang datang masuk ke ruangannya Pak FS? Siap, seperti itu ditanya dulu. Kalau misalnya dari sipil atau yang belum janji sebelumnya, kita ada ruang tunggu. Ruang tunggu. Siap, karena Pak Endra dan Pak Arief itu jadi anggota biro paminal dari satu divisi dengan divisi propam. Jadi kita tahu gitu Pak. Tahu? Siap. Atau misalnya tidak seperti itu apa, ada misalnya terdakwa ini datang, terus tanya, Bapak ada? Siap. Tunggu dulu Pak, saya lapor dulu. Siap, tidak. Karena kan beliau Karopaminal, saya tahu gitu Pak. Karopaminal itu apakah anak buah langsung Pak FS atau bukan? Siap, kalau itu karena Pak FS itu kepala divisinya, di bawah divisi ada tiga biro. Biro? Siap. Siapa-siapa? Ada Pak Karopaminal. Pak Ternakwa. Siap, terus ada Pak Karopropos. Karopropos siapa? Pak Benny Ali. Pak Benny Ali. Siap, ada Pak Karowaprop. Siapa? Pak Karowaprop. Karowaprop. Waprop. Siapa? Pada saat itu Pak Anggoro. Pak Anggoro. Siap. Ketika itu ada juga enggak Pak Benny Ali datang? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pak Karowaprop, siapa tadi? Karowaprop, tidak ada juga. Tidak ada juga. Siap. Kamu bisa pastikan bahwa malam itu hanya Pak Hendra Kurniawan. Siap. Selaku terdakwa dan Pak Arief selaku terdakwa juga dalam perkah lain yang menghadap ya. Siap. Tadi saudara saksi menjelaskan ada Pak Cung. Siapa? Pak Cuk. Pak Cuk. Ketika itu Pak Cuk waktu terdakwa datang, Pak Cuk ada di sampingmu situ? Di pantry. Oh di pantry. Siap. Karena kan kalau lagi ngerokok, enggak di ruangan sepri di pantry. Kalau dari ruangan pantry itu kelihatan tamu yang datang? Kalau dari ruangan tempat istirahat kelihatan. Tapi kalau pantrynya itu sendiri terhalang oleh tembok, Pak. Siap. Siap. Jadi di balik tembok itu kayak kitchen set gitu, Pak. Kalau Pak Cuk tahu kalau Pak terdakwa datang sama Pak Arief? Seperti itu tidak melihat atau apa lagi ngerokok gitu, Pak? Pertanyaan saya tahu. Tahu. Oh tahu. Tahu. Bukan melihat. Siap, tahu. Jadi Pak Cuk juga tahu kalau Pak Arief Rahman datang dengan Pak Enra Kurnia datang? Siap. Tadi kan kamu mengomong itu tidak kelihatan. Bagaimana dia tahu? Kalau itu kan setelah itu. Apakah kamu memberitahu dia atau bagaimana? Kalau misalnya di pantry sudah selesai ngerokok, kadang Pak Cuk keluar ke mejanya. Ada siapa dalam? Itu menanyakan. Bertanya. Siap. Pak Cuk bertanya ada siapa di dalam? Ada siapa di dalam. Bertanya sama kamu? Siap. Ada Pak Karopaminal dengan Pak Arief. Oh jadi kamu jelaskan sama Pak Cuk. Ada Karopaminal dan Pak Arief. Siap. Berarti Pak Cuk tahu malam itu kalau Pak terdakwa ini dengan Pak Arief itu datang? Siap. Karena kamu yang menginformasikan? Siap. Waktu dia keluar, tadi kamu sudah jelaskan. Keluar terus langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.